Intro Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini, Yohanes 10 ayat yang ke-10 Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri dan membinasakan Tetapi Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Saudara-saudara, tanpa kita sadari sebenarnya dalam dunia ini ada dua kekuatan yang mempengaruhi manusia Yang pertama kekuatan Tuhan Tuhan berusaha untuk membawa kita dekat dengan Dia Tuhan ingin kita dekat dengan Tuhan Tetapi Iblis berusaha untuk membawa kita jauh dari Tuhan Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan Iblis adalah pencuri, targetnya Iblis dalam hidup kita Dalam dunia ini adalah untuk mencuri, membunuh dan membinasakan Ketika pertama kali melaikat Lucifer dijatuhkan dari sorga ke bumi Maka sampai hari ini tugasnya Lucifer yang menjadi Iblis itu adalah untuk membawa manusia jauh dari Tuhan Untuk membawa manusia kepada kehancuran Adam dan Hawa adalah korban dari Iblis Korban dari Lucifer yang jatuh dalam dunia ini Saudara-sampai hari ini pun Lucifer berusaha untuk menjatuhkan, merusak, menghancurkan kehidupan semua orang Alkitab berkata, waspada dan berjaga-jagalah Sebab Iblis di sekitarmu Seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya Artinya saudara setiap hari, 24 jam setiap hari ada Iblis di sekitar kita yang ingin menjatuhkan kita Iblis tahu suatu saat nanti dia akan dihukum, dibakar di dalam api neraka Itu sebabnya hari ini tugas mereka adalah untuk mencari sebanyak mungkin orang supaya banyak orang ikut Iblis masuk neraka Tetapi berbeda dengan Yesus Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai Tuhan dan Raja Untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal Untuk membawa kita untuk menikmati kasih Bapak Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Dalam terjemahan yang lain berkata Aku datang supaya manusia mempunyai hidup yang kekal Dan kelimpahannya Hidup yang kekal itu punya kelimpahan Yaitu sukacita Orang yang sudah diselamatkan, hatinya penuh sukacita Lebih dari semua sukacita yang dunia berikan Dengan kekayaan, dengan kemawahan Sukacita yang diberikan oleh Tuhan Itu melebihi semuanya Banyak orang kaya, banyak uangnya Tapi tidak bisa menikmati sukacita Tetapi ketika orang datang kepada Yesus menerima hidup yang kekal Dan hidupnya penuh dengan sukacita Damai sejahtera setiap hari Itu sebabnya datanglah kepada Yesus Pilihlah untuk mengikut Yesus Jangan pilih untuk mengikut Iblis Hari-hari ini Iblis datang mempengaruhi manusia dengan berbagai cara Kalau dulu di zamannya Adam dan Hawa Iblis datang dalam bentuk ular Tapi hari-hari ini Iblis datang dengan berbagai cara Bukan lagi menakutkan saudara Tanpa kita sadari seringkali saudara Kita sudah diperdaya Iblis Diikat oleh Iblis saudara Ketika kita mulai terikat Maka kita tidak dilepaskan lagi Dan banyak orang terikat oleh Iblis Saudaraku datanglah kepada Yesus Karena Yesus sudah mati bagi kita Menjamin hidup yang kekal Menjamin kemerdekaan Dan kebebasan bagi kita yang percaya Terima kasih Tuhan memberkati kita Haleluya Amin